Jadi teman-teman harus banget pake sunscreen ya Karena kan pagi-pagi biasanya kita kayak ngiternya itu udah ada sinar matahari Walaupun pagi-pagi Tep aja kita harus proteksi kulit kita Dari sinar matahari Pastinya sinar UVA dengan UVB Supaya kita tetep gak gosong Nah step ini wajib banget teman-teman Kamu harus lakuin ini setiap hari Meskipun kamu gak keluar rumah Tetep di dalam rumah harus pake sunscreen Karena sinar UVA, UVB itu penetrasi ke jendela kamu Jadi ini wajib banget ya One up itu beresik sekali Anak kecil Nah kayak gini Sunscreen juga berguna Biar makeup kamu nantinya itu lebih nempel dan lebih flawless Jadi kayak ada base-nya gitu Ada batasan antara kulit dengan makeup Nah sudah selesai sunscreennya Cepat banget rata Gak perlu khawatir tentang white case ya Oke kita lanjut Ini step berikutnya adalah foundation Sini aku pake Wardah Lightening Liquid Foundation Natural Matte Finish SPFnya 30 PA++ Dan ini nomor Nomornya light beige Nomor 01 Dikocok dulu sebelum dipake Dan kita pakenya sedikit aja Jadi keluarinya bener-bener dikit aja Nah temen-temen Lalu Biasanya itu aku kayak Totolin dulu Sedikit-dikit gini Nah Dititikin dulu ya Oke Segini udah cukup Nanti kalo misalkan kurang Kita bisa tambah lagi Oke Sekarang Kita tinggal blend Pake brush Kalo misalkan kamu gak punya brush Boleh pake tangan Cuma Kalo pake tangan itu Ngeblendnya lumayan agak lama Jadi Kalo misalkan kamu Ada budget Coba deh beli brush Yang kayak gini nih Ini namanya Buffing Brush Enak banget Untuk ngeblend foundation Jauh lebih cepet Jauh lebih rata Dan jauh lebih Ada coverage nya Artinya coverage itu Nutupin banget gitu Temen-temen Nah Blendnya di Pinggir-pinggir bibir juga ya Biar nanti bibir kita tuh Kayak ke define gitu Pas pake lipstick Gidinya cantik Nah ini kita Kayak gini blendnya Boleh diputer Kayak gini Boleh kayak gini Yang penting semuanya rata aja Tuh Gampang banget ngeblendnya pake Brush ini tuh Kalo misalkan temen-temen Mau beli brush nya Ini dari Real Techniques Ini tuh paketan gitu Kayak udah dapet Brush lainnya Cuma harganya Lumayan agak Pricey Tapi Yang aku bilang tadi Dia itu Kualitasnya bagus Artinya Artinya Kalo misalkan Kamu Cuci Berapa kalipun Dia tetep Stay Gak akan Berubah Tidak akan rusak Bulu-bulunya tetep Tidak Hancur ya Hancur ya Nah Udah deh Rata kan Cepet kan Kalo pake brush Cuma kalo gak punya Gak apa-apa Pake tangan juga bisa kok Untuk selanjutnya Kita akan pake bedak Kita harus Sat Muka kita pake bedak Apalagi kalo misalkan Kamu yang kulitnya Berminyak Wajib pake bedak Bedaknya Boleh bedak Foundation Atau bedak Kayak Translucent Boleh banget Yang penting Complexion Complexionnya Itu kering ya Ini aku pake Maybelline Fit Me Nomor 120 Pake brush Yang super besar Langsung Kita Tap aja Ke Seluruhnya Oke selesai Selanjutnya Kita akan Pasang Alis Nah disini Aku pake Maybelline Fashion brow Warnanya coklat Tapi kalo misalkan Pake kerudung sih Bagusnya Kalo aku pribadi Warna dark grey Kamu bisa pilih Dark grey Kalo ini coklat Karena Biasanya Kalo di dalam rumah itu Aku Pakainya yang Warna coklat Tunggu aku Butuh kaca Jadi Cara pakenya Gampang Temen-temen Tinggal isi aja Yang bagian-bagian kosong Aku mulanya Dari sini dulu Seperti ini Seperti ini Oke Tinggal yang depannya Kita isi Perlahan Kalo sudah Kita ambil ujung Pensil alisnya Kita drag Kayak gini Terus ini juga Kalo udah Pake tangan Dirapiin aja Selesai Untuk alisnya Natural Ya Tuh Kayak gitu Temen-temen Selanjutnya Pake blush Dari SK Ini Warnanya Malibu Kamu bisa ganti Pake emina ciklit Itu juga Favoritnya aku Karena dia Hasilnya Matte Tahan lama Biasanya aku Pake warna Emina ciklit Itu Warnanya Cotton candy Nah Pake brush Juga Yang bunder Seperti ini Dan kecil Pakainya Tap 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 Kita buang dulu Akses yang terlalu Banyaknya Terus Kita pakein Di Sini Di tulang Pipi Pokoknya Kalo pake blush On itu Banyak cara Ada Banyak Selera Banyak referensi Kamu Lebih suka Pake yang Kayak gimana Ada orang kan Suka yang Kayak demam Ada yang Kayak disini Gitu Kalo aku pribadi Lebih suka disini Tulang sini Biar kesannya Pipi aku tuh Naik ke atas Gitu Cuma memang Kekurangannya Terlihat kayak Cabi sih Tapi Keliatannya tuh Mudah gitu loh Aku Biasanya Sukanya kayak gini Nah Kalo udah Temen-temen Lanjutnya pake lipstick Gampang banget kan Lipsticknya aku pake Wardah Yang Velvet Matte Nomor 13 Sweet Cinnamon Pakein ke Bibir Sudah selesai Kayak gitu doang Makeupnya Ini gak sampe 15 menit Udah jadi Nih Aku udah Record Ini waktunya Cuma 10 menit Lewat 30 detik Jadinya bener-bener Cepet Simple Tapi muka kamu Keliatannya Fresh banget Terus dipotonya Juga nanti Keliatannya bagus Gitu sih temen-temen Nah temen-temen Semoga video ini Bisa bermanfaat ya Buat kamu Yang lagi cari Makeup Natural Dan gampang Pemula Buat kamu yang baru Belajar makeup Ini udah Oke banget Diikutin ya Karena gampang Dan produknya Sedikit banget Semoga bermanfaat Video kali ini Jangan lupa Like video ini Kalau kamu suka Dan subscribe Nyal aku See you next time Bye